Intro Sederalun, pelafon ruang asrama Dayah Peratasan Minhaju Salam, Desa Kampung Baru, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebulu Salam, runtuh pada Rabu 4 Juli. Akibatnya sebanyak 13 dari 31 santriwati yang tengah tertidur, tertimpa hingga mengalami trauma. Peristiwa runtuhnya pelafon asrama putri terjadi dini hari tadi. Saat itu para santriwati baru tidur sekitar 1 jam. Tiba-tiba beberapa santri terbangun karena mendengar suara berderak dan sebagian berhasil lari keluar ruangan. Ya ini buatan dari awal, dari BRR ya. Berarti yang sana itu pun rawan ya? Yang di sana kalau dilihat masih butuh yang aslinya di jalan itu kan nggak lihat mungkin. Karena udah lama, udah 10 tahun ya. 10 tahun. Hanya dengan itu yang di jalan kan nggak lihat. Berapa semua ruang yang menggunakan pelafon ini? Semua ruangan lama ini? Semua? Asrama laki-laki ada? Asrama laki-laki. Ada juga, karena sebagian udah dibuat baru yang di laki-laki. Kalau di sini awalnya nggak nampak data-nya. Oh nggak nampak ya? Jadi ini gimana tindak lanjut ini Pak? Lanjutnya kita laporkan dulu ke penerbangan. Kalau tidak ya, dia harus diperbaiki lah Pak. Oh gitu ya? Jam berapa kejadiannya? Kejadiannya kira-kira jam tengah saat. Jam tengah saat? Berapa santri di sana? Kurang lebih tinggi kembang. Ruang berapa nih? Asrama apa nih? Ruang dua. Ruang dua? Asrama putri? 31 orang ya? Semua tertimpa? Sebagian. Ada yang luka? Luka tidak, cuma memar-memar. Sudah berapa? Sudah. Ke santrinya ke... Di mana sekarang? Di mana sekarang? Ada yang sudah dipulangkan, ada yang... Pantauan serambitv.com, kondisi ruang asrama putri Dayah Minhajus Salam masih berantakan. Plafon yang terbuat dari gipsum runtuh total termasuk ring penyangga. Bangunan asrama Dayah Minhajus Salam Subul Salam ini sudah berusia sekitar 10 tahun. Semua bangunan lama menggunakan plafon dari gipsum. Dari Subul Salam, Khalidin, Serambi on TV. Terima kasih.